Saudara tim gabungan TNI Polri akan membuka posko untuk membantu masyarakat yang terdampak longsor di jalan lintas Sumatera di Desa Simbahe, kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Tim gabungan juga masih fokus melakukan pembersihan material longsor dan mencari korban yang dinyatakan hilang. Tim sergabungan masih terus mencari keberadaan seorang korban yang masih dinyatakan hilang. Selain itu, tim juga melakukan pembersihan material longsor yang memutus akses jalan lintas Sumatera dari Medan menuju Kabupaten Karo hingga Provinsi Aceh. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses pembersihan material longsor dan evakuasi sejumlah kendaraan yang tertimpa material longsor. Personil gabungan TNI Polri juga akan membangun posko yang akan membantu masyarakat yang ingin mencari informasi anggota keluarganya yang menjadi korban. Hingga memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kapol Restama Semedan menjelaskan longsor tersebar di beberapa titik di sepanjang 3 km. Selain mengevakuasi korban, tim akan fokus mengevakuasi kendaraan yang masih terjebak longsor. Nah, analisa kita ada sekitar 3 km, yang itu ada sekitar lebih dari 5 titik. Dan hari ini fokusnya masih pada evakuasi kendaraan. Ya, kendaraan, sementara kemarin sudah evakuasi beberapa korban. Kemudian hari ini ada evakuasi base, kemudian kendaraan-kendaraan yang masih tersangkut di titik-titik. Itu kami dengan Pak Gandeng sepakat, kita akan bikin posko di sini, pusat informasi, baik pelayanan terhadap orang hilang, kemudian mungkin membutuhkan pelayanan kesehatan yang dari atas ke bawah, lalu pelayanan informasi lainnya. Tapi kami yakinkan kami dengan pusat Gandeng untuk membuat posko pelayanan. Termasuk, saya juga berharap rekan-rekan media, juga media senternya di bawah saja. Karena di atas masih sangat rentan ya, sangat riskan untuk resiko darah saya itu. Longsor yang terjadi pada Rabu lalu menimpa sejumlah kendaraan yang tengah melintas. Berdasarkan data tim SAR, 7 orang meninggal dunia dalam musibah ini, dan puluhan lainnya mengalami luka-luka dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Tim Liputan Kompas TV, Deliserdang, Sumatera Utara.